Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel kita ya bro ya Zenfra sih, lekteng salasan Oke bro, vlog kali ini kita akan coba review Ini ada permintaan, ini ada daymaker yang shotnya seperti bilet Nah ini mungkin bisa disebut adalah dana pelajar ya Ingin tampilan itu seperti bilet Jadi apakah worth it jika agen pemasangan ala-ala bilet seperti ini Jadi tampilannya itu seperti ini Untuk outputnya, dia itu gak bilet ya Tapi dia itu daymaker seperti ini Tapi shotnya seperti mirip banget pakai bilet Nah ini mirip banget 2,5 in ya untuk shotnya sendiri Nah disininya ada mata lang seperti ini Dan sebelum kita ulas, mungkin ini ada juga permintaan Kita sepulitkan yang ini, yang ini ya Di samping ini ada permintaan dan ini original pakai bilet ya 2,5 in Mungkin bagi agen yang bit all new nya ingin dipakain electric leveling Itu bisa Nah ini ada permintaan Juga ini bilet pakai turbo SE dan pakai electric leveling Bracketnya agen bisa lihat Kita pakai plat untuk kanan kirinya Nah seperti itu Sebagai electric leveling Jadi ini kalau pakai electric leveling Dia gak bisa pakai shot yang model seperti ini Karena kalau pakai shot model seperti ini Dia itu udah mentok, gak ada ruang untuk naik turunnya Kalau pakai laptop seperti ini Itu bisa ya Karena masih ada ruang Itu ya Masih ada ruang naik turunnya itu masih ada Nah seperti itu Makanya kita pakai laptop seperti ini Dan pakaiin demon Untuk permintaan juga di atasnya pakaiin mata lang ya Dan di belakangnya seperti ini Nah ini pakai electric leveling ya Seperti ini Nah ada motor electric levelingnya Dan ada e-cost nya juga Dan di sini udah agen pemasangan mudah banget Jadi udah ada electric leveling Relax set Dan ini Di sini udah ada Ini ya Sakla Revo Jadi agen bisa matiin full Senja aja Dan lambo utama Saat off seperti ini Agan bisa pass beam Nah ini pass beam Nah ini pass beam bisa Nah seperti ini Ini low ini high beam Ini low ini high beam Seperti ini ini pass beam Nah ini ada pass beamnya Nah seperti itu Oke langsung aja ya Kita ulas Untuk yang ini Yang ala-ala bila seperti ini Worth it kah Mungkin bagi agen yang ingin Pemasangan seperti ini Itu seperti apa Untuk retrofitnya Jadi retrofitnya Tetap dia Di retrofit ya Ini kita mundurkan seperti ini Kita cowok di bagian belakangnya Ini mirip banget Shot 2,5 inch bro Untuk yang ininya Nah seperti ini Dan Ini cowokannya seperti ini Nah akan bisa lihat Nah disininya mata anak tinggal agak lubangi Dan untuk belakangnya Itu modelnya seperti ini Jadi Ini tetap kita pasang Karena ini sebagai Pelepas panasnya dari Lednya ini Jadi dia gak ada kipasnya ya Untuk lednya ini Jadi pelepas panasnya itu Cuman dipakai ini Ini aluminium Dan di body Body ini ya Body lednya ini Seperti itu Di bodynya itu Juga aluminium bahannya Sebagai pelepas panas Nah disini Nah ini mata alangnya Seperti ini Dan ini agen masih bisa Kasihin Led Senjanya Dari originalnya Itu bisa Dan untuk pemasangannya itu Juga mudah ya Pemasangannya udah kita Bikin PNP Permintaan dia Bikin Ingin dibikin PNP Jadi originalnya Tinggal agen simpan aja Udah kita kasih Sen seperti ini Tinggal Ini ya PNP colok aja Ke soket agen Jadi mudah banget Untuk pemasangannya ini ya Nah seperti ini Nah mudah banget Dan ini Kita pakein Biar paket hemat Ini pakein Reflektor yang baru lokal Seperti ini Kita coba tes Untuk nyalanya Jadi nyalanya ini Ada tiga warna ya bro ya Jadi dia bisa putih Dan bisa kuning Dan semua kuning Tinggal on off Dari saklarnya aja Jadi ini Tidak high low ya Cuman merubah warna aja Kita coba tes Untuk nyalanya bro Nah seperti ini Jadi tinggal agen colok aja Kenapa tinggal Pasang PNP Ke soket aja Karena Untuk bit all new Seperti ini Dia itu Arusnya udah DC bro Nah jadi tinggal colok Seperti ini Dia langsung on Nyalanya seperti ini Senjanya Nah demon s nya Seperti ini Jadi keren ya Tampilannya Nah seperti ini Jadi Mungkin solusi Bagi agen yang ingin Tampilannya itu Seperti proji Dana hemat Itu modelnya Akan bisa solusi Seperti ini Nah ini dana hemat ya Tampilan aja Seperti proji Seperti ini Kalau output cahaya Itu standar aja bro Cuman kita menang Di tampilannya aja Seperti ini Untuk outputnya cahaya Ini gak bisa high low Jadi Cuman merubah warna aja Kita coba lihat Tes Cahayanya Seperti apa Nah seperti itu Itu Demon s nya warna merah Jadi demon s nya itu Ada beberapa warna ya Ada biru Ice blue Dan Merah seperti ini Nah seperti ini Ini merah Kita coba nyalakan Jadi agen tinggal ganti Saklarnya itu Pakai yang modelnya Tiga mode Seperti ini Nah ini off Dia senja Saat on Dia lampu utama Nah dia kuning Off kan lagi Dia ganti warna ya On Putih Off kan lagi Dia Semu kuning Seperti itu Nah kita coba tes Di tembok ya Nah seperti ini Cukup lebar ya Cahayanya Nah cukup lumayan juga Lebar seperti ini Tapi kalau ini Dibanding bilet Jelas lebih terang bilet Ini cuman Standar aja Seperti ini Cahayanya Off kan Kita bisa ganti warnanya lagi Dengan warna kuning Nah kuningnya juga lumayan ya Pakat ya Kita off kan lagi Kita ganti warna dengan Putih Nah putihnya seperti ini Jadi dia gak bisa halo ya bro ya Cuman berganti warna aja Nah seperti itu bro Oke kita coba kuningnya Ini semua kuning Kuning Dan Ini putih Nah kita akan coba Outputnya di malam harinya itu Seperti apa ya Seperti ini ya bro ya Sebelum kita coba Tes outputnya Jangan lupa ya Selalu dukung terus channel ini Dengan cara subscribe Like dan komennya Dan dimunyikan loncengnya Agar channel ini semakin bergembang Dan bermanfaat ya bro ya Dan follow juga IG kita Zenvariasi Disitu banyak sekali inspirasi Mungkin bagi agen yang ingin Custom-custom Motor ataupun mobil agen Langsung aja bro ya Kita coba review Di malam harinya Cahayanya seperti apa bro Oke bro Kita akan coba sepilkan ya Dan ini saat Tuaca hujan Jadi masih grimis Belum deras Untuk hujannya sendiri Apakah Ini Bilet Ala-ala daymaker Seperti ini Itu worth it Untuk cahayanya Seperti apa ya Kita coba nyalakan Dan ini untuk Anglesnya Warna Ice Blue Seperti ini Ini Ice Blue Dan mirip banget ya Shotnya seperti bilet Seperti ini Kita coba Untuk outputnya bro Kita coba outputnya Ini warna putih Nah ini warna putih Coba tes Seperti ini Nah untuk ketebalannya Disini Tebalnya itu Di garis ini ya Di garis ini ada Untuk tengahnya dia Ada Rungga Tapi ini udah Lumayan loh Untuk kelebihannya Ini itu Bisa kuningnya itu Sangat bagus Saat Hujan seperti ini Kita coba kuning ya Nah Ini warna kuningnya Jadi dia lebih Pekat ini Dibanding dengan Daymaker yang Tipenya itu Kotak seperti ini Itu lebih Saya lihat itu Lebih Tebal ini Untuk dibanding Dengan daymaker Yang seperti kotak ya Kita coba untuk Warna buangnya Kita coba Warna buang Nah ini Diting Dan kita buang Nah ini buangnya Buangnya Seperti ini Nah ini buangnya Kalau hujan Seperti ini Akan ganti Yang Kotak itu adalah Warna kuning bro Nah Warna kuning Seperti ini Dia cocok banget Saat di musim Hujannya ya Dia lebar juga ya Kanan kirinya juga Lebar Jadi ini Lumayan ya Jika Akan Ingin pemasangan Ala-ala bilet Dana pelajar Seperti ini Dia udah Tampilannya juga Lumayan Seperti ini Kalau ingin Bilet Yang ada kuningnya Seperti ini Akan bisa Pakai All-Water Dari Air Yaitu juga Tiga mode Bisa Kuning Putih Dan Semu kuning Itu All-Water itu Cukup pekat banget Di warna kuningnya Seperti ini Itu sangat cukup Pekat banget Kita coba Kasih suplikannya bro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah seperti itu Mungkin kalau Akan Kalau Akan ingin pakai Bilet All-Water Yang tinggal warna Dari es Itu lebih Rekomen banget Untuk pekatannya Untuk warna kuningnya Juga Oke Jadi ya Sedikit ulasan Tentang Bilet Yang Die maker Ala bilet Seperti ini ya bro Cukup sekian video kali ini Dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax